Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah singkat berdirinya perusahaan tertua di dunia, yaitu Kongo Gumi. Perusahaan asal Jepang ini bergerak di sektor konstruksi yang mengkhususkan diri dalam membangun dan memperbaiki kuil Buddha. Namun, tahukah kalian berapa usia perusahaan Kongo Gumi saat ini? Nah, sebelum kita mulai kisahnya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan pelit untuk menekan tombol like, tulis komentarmu, dan subscribe channel ini. Kongo Gumi didirikan oleh seorang tukang kayu bernama Shigemitsu Kongo. Dia datang dari Korea ke Jepang atas undangan pangeran Sohutoku pada tahun 578 Masehi untuk membangun kuil Buddha pertama di Jepang, yaitu Shitenoji, atau Kuil Empat Raja Langit. Kuil ini merupakan proyek nasional besar-besaran yang dipimpin oleh pangeran Sohutoku, seorang pemimpin politik yang setia pada agama Buddha. Kuil Buddha Shitenoji mulai dibangun pada tahun 593 Masehi, dengan kompleks candi terdiri dari pagoda lima lantai, pavilun Mas Otama, ruang kuliah, dan tiga gerbang kuil. Kuil ini pernah hancur sebagian atau seluruhnya, setidaknya tujuh kali selama berabad-abad oleh perang dan bencana besar. Terakhir terjadi pada tahun 1960-an. Kuil ini dibangun tanpa paku, sehingga kayu individu dapat dilepas dan diganti, memungkinkan struktur dipertahankan selama berabad-abad. Hari ini, kuil Buddha Shitenoji adalah situs warisan dunia UNESCO. Selama berabad-abad, Kongogumi membangun ratusan kuil, gerbang, dan bangunan Buddha, termasuk bangunan terkenal seperti Horyuji pada tahun 607 Masehi, Koyasan pada tahun 816 Masehi, serta Kastil Osaka yang menjadi salah satu landmark paling terkenal di Jepang. Kastil ini dibangun pada tahun 1583 Masehi, yang juga memainkan peran utama dalam penyatuan Jepang selama periode Ajuji Momoyama pada abad ke-16. Sebagai sebuah perusahaan, Kongogumi memiliki prinsip untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Kongogumi begitu menghormati dan dekat dengan pelanggannya meski sudah mampu menghasilkan banyak keuntungan. Kunci keberhasilan Kongogumi lain terletak pada kepemimpinannya. Meski wujudnya adalah perusahaan keluarga, Kongogumi tidak selalu otomatis mewariskan kepemimpinan perusahaan kepada putra tertua di keluarga. Bagi Kongogumi, kompetensi adalah hal yang lebih dikedepankan ketimbang warisan. Sepanjang sejarahnya, Kongogumi sudah melewati beberapa rintangan bisnis. Salah satunya saat restorasi Meiji diberlakukan di Jepang pada tahun 1800-an. Restorasi Meiji menghendaki untuk membumi-hanguskan ajaran Buddha di Jepang. Namun, Kongogumi berhasil tetap berdiri dan mampu bertahan di tengah upaya penghancuran banyak kuil Buddha. Kemudian saat Perang Dunia Kedua meletus, Kongogumi terjun ke usaha pembuatan peti mayat dari kayu. Pada tahun 1945, Kongogumi juga berhasil tegak bertahan dari dua kali bom atom yang melanda Hiroshima dan Nagasaki. Bahkan, perusahaan tertua di dunia ini juga berhasil selamat dari krisis ekonomi yang melanda Jepang pada tahun 1980-an. Meskipun, keuangan perusahaan harus melakukan pinjaman yang cukup besar untuk bertahan. Namun, akibat hutang yang kian bertambah, akhirnya pada tahun 2006, Kongogumi diakusisi oleh perusahaan konstruksi Takamatsu. Sebelum likuidasi, perusahaan ini hanya mempekerjakan sedikitnya 100 orang karyawan dan memiliki pendapatan tahunan sekitar 70 juta USD atau setara dengan 7,5 miliar rupiah. Setelah diambil alih, Kongogumi ditempatkan menjadi salah satu anak perusahaan Takamatsu. Pada tahun ini, Kongogumi akan berusia 1.444 tahun. Meski tak lagi berdiri sebagai perusahaan sendiri, Kongogumi tetaplah perusahaan konstruksi legendaris yang menciptakan banyak bangunan kuil dan candi yang masih eksis hingga saat ini. Baiklah teman-teman, sekian dulu video singkat kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Jika kalian menyukai video informatif seperti ini, dukung kami terus dengan cara like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Stay healthy dan bye-bye!